Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tak mengkhawatirkan rencana kunjungan panitia khusus hak angket KPK ke Safehouse. Hal tersebut disampaikan jurubicara KPK Febri Diansa kepada awak media di kantor KPK Jumat 11 Agustus 2017. Dalam kesempatan tersebut, Febri Diansa menyatakan Safehouse KPK itu sudah jelas dan kuat dasar hukumnya. Setidaknya ada dua undang-undang yang mengatur pendirian Safehouse di antaranya Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Febri justru merasa aneh jika ada yang mengatakan Safehouse tidak ada dasar hukumnya. Lebih lanjut dirinya mengaku tak mengerti mengapa pansus hak angket KPK menyebut Safehouse sebagai rumah rekap apalagi hanya berdasarkan keterangan seorang saksi. Namun demikian Febri menyatakan KPK bakal menantikan hasil kunjungan pansus hak angket ke Safehouse. Kalau memang ada pihak-pihak tertentu yang sangat ingin ke sana, saya tidak tahu juga motivasinya apa atau ini kepentingannya apa, kita tidak tahu. Kami tidak terlalu mengkhawatirkan itu. Karena semua tindakan yang dilakukan oleh KPK termasuk Safehouse ini tentu didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan bisa kita bertanggung jawabkan. Ada dua undang-undang yang menjadi dasar hukum dari Safehouse tersebut mulai dari pasal 15 huruf B undang-undang nomor 30 tahun 2002 dan juga undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Sebenarnya semuanya sangat jelas di sana. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan Safehouse ini tidak ada dasar hukumnya, saya kira mungkin sebaiknya baca lagi undang-undang tersebut. Dari Gedung KPK Jakarta, Adi Darmawan Sasongko dan Chandra Harimurti melaporkan.